Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi dengan kami di channel Alian Rambit Kebumen Channel yang membahas tentang dunia kelinci Disini saya akan menjawab terkait pertanyaan dari teman ya Mas untuk ternak kelinci berapa banyak agar bisa menyukupi kebutuhan hidup gitu Berapa indukan gitu Saya harus jawab apa ini ya Jadi gini teman-teman ya Kalau orang menanyakan harus berapa indukan Atau pemula orang yang tertarik dengan kelinci Menanyakan mas harus berapa indukan biar kita bisa dapat penghasilan bulanan gitu Berapa indukan saja bebas terserah Yang penting itu bukan disitu mas Yang penting bukan di titik itu Tapi yang terpenting itu di keilmuan Keilmuan dasar Cara budidaya Cara ternaknya Kesehatan ternak Bagaimana cara kita beternak Jangan berpikiran itu dulu Kalau kita belum punya keilmuan teman-teman Ya Naik menurut saya Orang pemula Dengan hanya etung-etungan Seperti itu Itu konyol Seperti itu Jadi kita jangan berpikir hasil dulu Kalau kita belum tahu keilmuannya Seperti itu Jadi kita harus memahami dulu Keilmuan-keilmuan ternak Bagaimana cara kita Ternak Bagaimana cara kita budidaya Menangani penyakit Menangani Anakan Menangani sapian Menangani indukan Baru kita bisa menghitung Analisa Analisis Mau berapa indukan kita Untuk bisa mendapatkan Hasil bulanan Itu saja teman-teman Jadi Ya bolehlah bertanya Seperti itu Tapi kita yang paling utama Tekankan di keilmuan Ternaknya dulu Setelah keilmuan Ternaknya Panjenengan Sudah mendapatkan Ya Dari 20 indukan saja Kita sudah cukup Bisa mendapatkan penghasilan Menurut saya seperti itu Ya gak usah Muluk-muluk Banyak-banyak Seperti itu Berapa penghasilannya Gampang nanti dihitung Kalau Keilmuan ternaknya Sudah ada Seperti itu Karena untuk mendapatkan Keilmuan ternak Dan budidaya Kelinci itu Tidak cukup 5 bulan 3 bulan Waktunya panjang Untuk proses pembelajaran Budidaya ternak Kelinci Itu ya Ini konggeh Yang bisa saya sampaikan Semoga Jendengan bisa Ambil Apa yang Saya maksudkan Yang penting Jangan ambisius Nikmati prosesnya Terus belajar Dan terus belajar Baru nanti Kedepannya kita bisa Menghitung-hitung Mau kita Dapat penghasilan Berapa dari Budidaya Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat